Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, hidup akan menjadi lebih bernilai Manakala kita bisa bermanfaat untuk sesama Juga halnya dengan sebuah bisnis Bisnis akan menjadi bermakna jika bisnis yang kita jalankan Bisa bermakna juga untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain Tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk tim, tidak hanya untuk karyawan staff Tetapi bisa melebar manfaatnya ke semua orang yang ada di sekitar kita Nah, ini adalah salah satu contoh atau salah satu hal yang kami lakukan Yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua Baik yang telah usaha ataupun siapapun Anda Saya harapkan, kami harapkan Anda pun bisa menjadi manusia yang bermanfaat Kami mengajak untuk semua saja Mari kita bisa menjadi manusia yang bernilai dengan bermanfaat untuk sesama Berikut ini adalah ikutan ketika kami melakukan kegiatan bakti sosial yang kita lakukan secara rutin Untuk berbagi kepada para abang becak Yang saat ini mungkin perlu sekali kita bantu karena kondisi pandemi yang masih melanda degeri kita Dan juga tuhan-tuan PPKN yang masih berlaku Maka banyak sekali teman-teman saudara kita yang lain tetap dapat dan mari kita berbuat Dan ikut-ikutannya, tonton sampai selesai Jangan lupa like, subscribe Dan doakan agar kita semua dimampukan untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat Untuk kegiatan pembagian sembako kali ini berasal dari MBO Pro yang peduli dengan warga terdampak COVID-19 Dari MBO Pro sendiri punya program sosial yang biasanya untuk yang lain-lain Semua kita fokuskan untuk bisa berbagi kebutuhan pangan Karena saat ini kan kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan pangan Karena pekerjaan banyak yang sulit, usaha banyak yang sulit Terutama kita fokuskan ke abang-abang becak Karena abang becak di sini pasti sepi penumpang udah gitu dengan atur PPKM juga pasti lebih sulit lagi Maka kita coba salurkan ke mereka yang terdampak Dan mudah-mudahan sih yang sedikit bisa manfaat buat semua minimal seperti itu Pandemi yang masih melanda degeri ini membuat diberlakukannya PPKM Dan tertentu akan berefek untuk saudara-saudara kita yang terdampak Maka kita lakukan sesuatu untuk bisa mematuhi mereka Satu kunci agar kita bisa melewati semuanya adalah dengan syukur Dengan syukur kita bisa melewati semua Karena dengan syukur kita akan selalu berpikir positif Berpikir positif, mindset positif Insya Allah efeknya imun akan tetap baik Satu-satunya yang bisa membuat kita sehat Satu-satunya yang membuat tubuh kita bisa melakukan virus Yang paling pekat adalah imun yang baik Dan imun yang baik itu memalui oleh pikiran yang positif Dan pikiran positif akan selalu ada benar-benar Selalu bersyukur di setiap saat Dalam event Baksos ini pun Kami berdoa bersama dengan para abang becak dan tamu undangan Ada Bapak Asisten Bupati Banyumas Ada Bapak Wakap Polres Dan Ketua Basnas juga tamu undangan yang lain Berdoa untuk negeri ini Agar negeri ini segera selesai dari pandemi Kalau kita akan pandemi yang tidak Allah tahu Kalau bisa Allah cabut-cabut banyakmu hilang Tapi Allah belum cabut Mesti ada mas dasar Ada yang mudah dipakai Hanya orang yang beriman, ketakwa, dan merah Bisa ngambil Yang mudah kita harus kita akan ini Jadi dengan melindungi ini Mari kita tutup pun Kuyuk Kota Roya yang seperti ini Pak Bupati sangat mengatakan banyak instanasi Atas kegiatan di Gampi Sosial Yang dilakukan terus-menerus ini Pak Obis, Selawakkan Dan ini dilakukan terus-terus oleh Keluarga Kisah Dapat UMP ini Dan juga Keluarga Pak Bayu Dan seluruh masyarakat ini Di Baksos ini Kami membagikan kupon Yang nanti bisa ditukar sempak Untuk 100 abang becak Ditambah ada beberapa pedagang kecil Pinggir jalan yang jelas mereka terdampak Dan mudah-mudahan Bantuan kecil dari MBIOPO ini Bisa meringankan Beban hidup mereka Yang terdampak Akibat PPKM Teman-teman Ini adalah momen kita Untuk bisa belajar Bisa melatih diri agar peduli terhadap sesama Karena Kita tidak bisa Menyalahkan keadaan yang saat ini terjadi Tapi lebih baik kita bisa menjadi manusia yang memberikan Manfaat Menjadi manusia yang bisa memberikan solusi Walaupun tentu Banyak keterbatasan Tapi minimal Kita berniat Bisa berbagi Berniat Bisa Berduli Sehingga Semua yang terjadi saat ini Ada banyak pembelajaran yang Bisa kita lakukan Doakan selalu Agar kita dimampukan Untuk bisa menjadi manusia yang Menfaat Terima kasih telah menonton